Impact Kids Yang pada Natal ini merasa senang sekali Ya pasti kita semua bersuka cita ya Menyambut hari Natal Apa sih yang kalian tunggu di hari Natal? Kalian boleh tulis dalam chat di bawah ya Kalau nanti kalian pada saat menyaksikan Impact Kids hari ini Apa yang paling ditunggu? Apakah hadiahnya? Ataukah makanannya waktu Natal banyak makanan? Atau juga kemeriahannya? Atau yang lainnya? Ya kita semua menantikan Natal dengan suka cita Karena kita tahu bahwa pada saat Natal Kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Karena itu bersuka citalah Dan tetap memuji Tuhan Karena Tuhan layak dibuji dan diagungkan Seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi ini Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus yang baik Terima kasih pagi ini Engkau beri kesempatan kepada kami Untuk kami boleh kembali Mendengarkan Impact Kids hari ini Kami mohon kiranya Engkau Tuhan Yang memimpin kami dan menyertai kami Memberkati kami saat kami bersama-sama Mendengar firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menyerahkan waktu saat kami mendengar firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah anak-anak yang dikasih Tuhan Pada pagi ini Pemasmur Mengingatkan kita sekalian Bahwa dalam hidup kita Kita harus terus memuji Allah kita Karena Allah kita adalah Allah yang besar Allah yang perkasa Perbuatannya ajaib Dan hebat Atas kita sekalian Contohnya Di saat bulan Natal ini Kita bersama-sama Sebagai orang percaya Memperingati hari kelihatan Tuhan Yesus Kristus Dan kita semua Bersuka cita Karena apa? Karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia Dia yang adalah Allah yang mulia Rela datang ke dalam dunia Menjadi seorang manusia Hidup sebagai manusia Dan selama dia hidup Dia tidak pernah berbuat dosa Namun Karena dia ingin menanggung dosa-dosa kita Karena dia mengasih kita Maka dia rela mati di atas kaya salib Untuk menembus dosa kita Itulah sumber sukacita kita Dan itulah mengapa Pemasmur Mengingatkan kita sekalian Di dalam Masmur 145 Ayat yang kedua Kita akan baca bersama-sama ya Buka Alkitabmu di rumah Masmur 145 Ayat 2 Dia berkata Setiap hari Aku hendak memuji engkau Dan hendak memuliakan namamu Untuk seterusnya dan selamanya Sekali lagi Masmur 145 ayat 2 Setiap hari Aku hendak memuji engkau Dan hendak memuliakan namamu Untuk seterusnya dan selamanya Mengapa Pemasmur Setiap hari Dia mau memuji Tuhan Dan memuliakan Tuhan Untuk seterusnya dan selamanya Tentu Karena Pemasmur Telah sungguh-sungguh Merasakan kemurahan Tuhan Di dalam hidupnya Kebesaran Tuhan Di dalam hidupnya Dan juga Kasih Tuhan yang luar biasa Di dalam kehidupannya Bicara tentang Aku hendak memuji Tuhan setiap hari Seperti yang dikatakan Oleh Pemasmur ini Bugiarti jadi ingat Pada waktu peristiwa Natal Ketika para gembala Sedang ada di Padang Malaikat Sejumlah malaikat Datang menghampiri mereka Mereka orang-orang yang biasa Orang-orang yang sederhana Orang-orang yang mungkin Diabehkan oleh banyak orang Yang ada di sekitarnya Hari itu Mereka dijumpai Oleh para malaikat Dalam jumlah yang besar Dan Cahayanya sangat terang Sehingga mereka menjadi Sangat takut Tetapi malaikat itu berkata Jangan takut Hari ini Aku membawa kesukaan besar Atas seluruh bangsa Kata malaikat itu Lalu Malaikat itu berkata Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Kristus Tuhan Di kota Daud Dan inilah tandanya Kamu akan menjumpai Seorang bayi Dibungkus dengan lampin Dan dibaringkan Di dalam palungan Nah itu yang dikatakan Oleh malaikat itu Begitu selesai Malaikat itu berkata-kata Para gembala itu Langsung Mereka Mungkin saling berpandangan dulu Dan mereka berkata Ayo kita cari Apakah benar Yang dikatakan Malaikat ini Lalu mereka pergi Ke Bethlehem Mereka berkata Satu dengan yang lain Mari kita pergi Ke Bethlehem Dan kita lihat Apa yang terjadi Mereka pergi Ke Bethlehem Dan ternyata betul Seperti yang dikatakan Oleh para malaikat Bahwa mereka Menjumpai Seorang bayi Yang dibungkus Dengan lampin Persis seperti Yang dikatakan Malaikat itu Tentu saja Para gembala ini Menjadi sangat Bersuka cita Mereka senang sekali Bahwa berita yang dibawa itu Adalah benar Dan mereka Menerima berita kesukaan itu Menjadi orang yang pertama Yang mendengar Berita kesukaan itu Sebelum yang lainnya Mendengarnya Dan tentu Para gembala ini Begitu mendengar Berita kesukaan ini Mereka langsung Memuji Allah Dan mereka Kembali dengan Bersuka cita Karena mereka Telah mendapat Berita Yang Membawa suka cita Yaitu Kelahiran Yesus Kristus Yang Juru Selamat Setiap hari Kita harus terus Memuji Allah kita Karena Dia lah Allah Yang layak Dipuji Yang layak Ditinggikan Yang layak Disembah Dan diagungkan Di dalam Hidup kita Kasihnya yang besar Yang luar biasa Yang sempurna Atas kita sekalian Membuat kita Kita harus terus Memuji dia Aku hendak Memuji Engkau Dan hendak Memuliakan Namamu Untuk seterusnya Dan selamanya Dan pada peristiwa itu juga Ketika Para gembala Menyaksikan Bayi itu Di Dung Usjikan Lampin Sejumlah Bala tentara Surga Memuji Tuhan Katanya Kemuliaan Bagi Allah Di tempat Yang maha tinggi Dan damai Sejahtera Bagi manusia Di bumi Nah Anak-anak yang dikasih Tuhan Berita suka cita itu Sudah kita terima Di hari Natal ini Mari kita terus Bersuka cita Mari kita terus Bergembira Dan kita terus Memuji Allah kita Allah yang hebat Allah yang luar biasa Kasihnya Hebat Atas kita Dan Mari kita Menyambut Natal Dengan hati yang suka cita Dengan hati yang gembira Dan kita bersama-sama Menikmati suka cita Natal Dengan keluarga Selamat menyambut Natal Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu hari ini Mengingatkan kami Agar kami senantiasa Memuji Engkau setiap hari Memuliakan Engkau Selama-lamanya Karena Engkau lah Allah kami Engkau lah Tuhan kami Engkau lah Juru Selamat kami Dan hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami bersyukur Amin Tuhan Yesus memberkati Sampai berjumpa kembali Dalam Impact Kids selanjutnya Impact Kids Tuhan Yesus Kristus